Halo, 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 halo Bertemu kita kembali di channel Tom Pinai Aquarium Nah, kali ini Tom Pinai akan update ikan-ikan koleksi saya ada kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu dimana minggu lepas saya bercuti balik ke Sabah dan ada kejadian yang terjadi di mini studio ikan saya mau tahu apa yang terjadi kita lihat sama-sama konten ini jom ya guys, apa yang terjadi adalah salah satu saya punya ikan ada masalah yaitu ikan arowana silver saya yang besar ini yang dua kaki lebih ini ini ikan kesayangan antara ikan kesayangan saya lah nah, ikan arowana Brazil yang monster size monster sudah lebih kurang dua kaki lah dia punya dua kaki lebih-lebih lah dia punya size apa yang terjadi kepada ikan arowana silver saya ini adalah waktu saya bercuti hari itu di Sabah selama lima hari dan saya balik ke sini dan lihat di semua ekorium saya untuk saya cek lah semua apa yang ada yang mati atau tak ada yang ada masalah atau tak tiba-tiba saya nampak ini arowana silver saya dia punya mata nah, boleh nampakkan dia punya mata sebenarnya bukan begitu tapi saya tidak sedar tidak setorok ini sebenarnya mata dia tapi saya tidak sedar yang saya pikir ada masalah pemakanan ataupun air tapi saya biarkan saja lah ini tidak setorok begini ya mula-mula ini setorok lah harapku masih boleh sembuh lagi dan masa yang sama saya kurang sehat hari hari apa hari Sabtu tengah malam saya balik hari Ahad itu saya busy dan nanti malam itu saya tengok sudah mata dia ada masalah ada macam ketarak dan saya pikir masalah air lah so saya cakap tak apa lah besok baru saya tukar nah waktu hari Isnin itu saya lagi sakit masa yang sama saya sakit dan nanti saya tidak mau saya malas untuk water chain sebab saya pikir masalah air lah dia punya karakter sebab saya sudah pernah lalui sebelum ini tentang masalah ini jadi sebenarnya senang untuk sembuhkan lah yang cloud ice tetapi waktu saya cek di aquarium ini ini rupanya ikan ikan lelek marble itu yang walking catfish itu yang pergi makan-makan dia punya mata dan sudah teruk ya guys sudah teruk ini sekarang sudah tertutup balik harap masih boleh sembuh lah kalau tak sembuh pun harap dia stabil balik nah tanpa buang masa saya terus keluarkan itu marble catfish ataupun walking catfish dan saya water chain lah walaupun sakit-sakit saya water chain juga semua termasuk yang tank ini dan tank ini saya masukkan garam magna salt dengan campur garam putih yang biasa untuk ikan itu serta saya masukkan secair merah untuk merawat mata ikan ini lah dan esok saya akan water chain lagi mungkin 10% lah saya water chain esok supaya ikan narwana ini akan semakin stabil sekarang dia tidak stabil kenapa saya tahu dia tidak stabil ya guys sebab dia tidak berenang aktif dia tidak berenang aktif kalau dia berenang aktif dia akan stabil dia stabil bermaksud dia stabil kalau dia berenang aktif lagi satu boleh tahu dari dia punya sirip ini ada pecah sirip dia itu itu bermaksud dia tidak stabil dia stress nah kalau dia berenang begini perlahan saja dia memang stress tapi kalau dia aktif berenang pusing pusing dia memang stabil sekarang dia lagi tengah stress saya bagi makan pun dia tidak berapa makan warna mata dia mungkin sudah tidak nampakkan mata dia yang kerjakan adalah yang ini guys ini punca dia inilah punca dia hayo yang satu sudah mati ya garis saya tidak letak udara dan nanti dia mati ini saya letak bubble nanti biar hidup lama sikit yang satu sudah mati dan saya sudah potong potong dan bagi kepada ikan karawana dan sebelum ini sebenarnya ada ada juga case yang dia buat yaitu saya punya ini TSN tiger snowfall catfish ini pun sebenarnya hari itu hampir jadi mangsa ciuman oleh walking catfish lah mabel catfish itu sebab saya tengok dia punya dia punya badan itu sudah macam bekas gigitan ataupun hisapan lah nih sekarang dia sudah oke lah sudah sembuh sebab itu saya keluarkan dari tank ini dan saya masukkan disini mula-mula tidak ada apa-apa oke saja lama-lama ada masalah pula dan arowana ini pun diam saja catfish itu buat kacau dengan dia dia diam saja heran juga saya mungkin karena catfish ini kurang makan lah yang ini dia kurang makan mungkin karena kurang makan sewaktu dia menyerang ikan yang lain lah so ikan catfish yang ini memang bagus dia cantik dan cantik dan cepat membesar cuma itulah masalah dia dia akan makan ikan-ikan yang kecil serta dia akan ganggu ikan yang lain seperti kejadian pada arowana silver saya wah arowana silver saya ini kesayangan saya guys tengok dia punya sisik itu ada warna pink ini warna pink ya tengok pink dia memang lain daripada yang lain lah dia punya ekor pun pink ada warna merah arowana silver yang lain hanya silver begitu saja tidak ada garisan warna pink tapi ini ada waktu itu saya hari itu hampir jual tetapi tidak jadi jual dan ini salah satu ikan kesayangan saya lah saya harap dia stable karena karena saya tahu rawan silver ini tahan lasak pun begitu kita mesti ada perawatan juga yang bagus untuk ikan-ikan kita jangan biarkan begitu saja ya guys kepada kawan-kawan yang lain jika anda membeli ikan berminat dengan catfish berhati-hatilah untuk membeli ikan catfish saya sorokan jangan belilah ikan catfish ikan lele ataupun ya ikan lele yang macam inilah ataupun ikan lele yang biasa pasti kalau lapar mereka buat hal sampai di sini saya konten pada kali ini jangan lupa untuk menyokong channel Tumpinai Aquarium subscribe like dan share sokonglah agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk penghobi-penghobi ikan sampai kita jumpa lagi di next konten saya Tumpinai Aquarium mengundur diri bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati